Materi saya ini sebenarnya saya menceritakan apa yang saya alami sebagai orang muda Papua Kemudian ada foto disitu tanpa nama, cuma ada tulisan mentor disitu Teman-teman harus tahu bahwa Bapak ini juga adalah bagian yang kemudian menggerakkan saya, niat baik saya, tujuan saya Kemudian terjun ke dunia wira usaha Mungkin teman-teman harus baca tulisannya Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki di bungkus sepatu, berangkat pagi, pulang sore Bayaran gak seberapa, kerja apa dikerjain Nah itu yang membuat saya memotivasi diri saya Kemudian berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak dikerjain Tapi saya yang mengerjain Tidak, tidak seperti begitu Tapi ini motivasi dari seorang wira swasta Indonesia yang sangat luar biasa Yang bisa kita tekuni Mungkin slide selanjutnya Ya, materi yang saya berikan ini adalah sharing, sharing dari saya Saya diberi tugas dari dosen-dosen di Uncen Dan juga saya harus bertanggung jawab sebagai seorang senior kepada adik-adik mahasiswa saya Jadi kemudian saya diberi tugas memberikan materi orang muda Papua dan entrepreneur Saya sebagai seorang-orang muda Papua Saya dulu punya cita-cita jadi wira swasta Jadi pengusaha seperti begini Cuma saya punya masalah itu dulu seperti tidak kreatif Ikut-ikutan atau tidak konsisten Kemudian malu Emosi yang tidak teratur Tidak suka dikritik dan diberi saran Ini yang saya rasakan Dan saya tahu bahwa ini juga yang dialami oleh kebanyakan teman-teman Papua yang ada di Papua Tapi kemudian saya mulai belajar untuk membenahi diri Merubah diri untuk mungkin lebih menjadi kreatif Kemudian merubah diri untuk tetap konsisten Yang paling intim mungkin dari materi saya ini adalah soal malu Dulu saya ceritakan kejadian saya dulu Kenapa saya kemudian bisa masuk ke Jadi-jadi seorang wira swasta Dulu saya punya cita-cita jadi pengusaha itu sejak SMA Setelah itu saya kemudian berpikir bagaimana caranya hal pertama yang harus saya tinggalkan dari diri saya Setelah saya keluar dari SMA Saya mulai merasa bahwa saya ternyata seorang pemalu Saya ini seorang pemalu Bagaimana caranya supaya saya hilangkan Sifat pemalu saya itu Saya kemudian memberanikan diri untuk kerja di salah satu toko elektronik Bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan konsumen Bagaimana caranya saya bisa melayani konsumen Kemudian mengatur manajemen di dalam toko elektronik Kemudian dari situlah saya mulai Mulai percaya diri bahwa ternyata hal ini bisa kita kerjakan tergantung kita mau atau tidak Terus yang paling penting itu mahasiswa Papua ini sebenarnya mereka punya cita-cita besar Yang menjadi kendala adalah teman-teman kita tidak mau memulai dari kecil Itu juga menjadi koreksi dan itu juga yang saya alami Tapi kemudian saya belajar dari berbagai macam pengusaha Berbagai macam orang yang kemudian menjadi mentor saya Mentor yang sudah meninggal seperti Bob Sadino Kemudian mentor yang sekarang masih hidup Mereka menuntun saya untuk kemudian Cobalah kita mulai dari yang kecil Karena menjadi sesuatu yang besar Kita harus mulai dari yang kecil Seperti kita sekolah kan tidak mungkin kita langsung kuliah Kita mulai dari TK Yang dulu TK Saya tidak pernah TK Kemudian saya masuk SD SD, SMP dan kemudian kuliah Itu proses-proses yang juga berlaku di dunia wirausaha Selain daripada itu Kita bicara soal entrepreneur Entrepreneur itu Orang yang punya semangat Visi Kemudian kepercayaan diri Nah Selama saya di Saya sebagai anak Papua Saya merasa bahwa Kita ini sebenarnya punya semangat Cuman Kepercayaan dirinya yang masih lemah Untuk mengeksekusi sesuatu Untuk mungkin Membuat ide Itu agak susah Jadi ini yang mungkin perlu kita koreksi Kemudian Kita tekuni bersama Dan kemudian kita dalami Dan menjadi bagian yang harus kita tanam dalam diri Yang kedua Punya ide yang menghasilkan uang Ya kita bicara wirausaha Kita bicara keuntungan Kan kayak gitu Kita tidak pernah bicara kerugian Memang kita harus hadapi kerugian Seperti yang tadi Ibu yang pertama Apa namanya Ceritakan pengalamannya bahwa Sudah pernah bangkrut dan segala macamnya Ya itu Tapi memang tidak Tidak meninggalkan usaha Memang pengusaha harus kayak begitu Bicara-bicara pengalaman Saya juga pernah punya pengalaman Seperti begitu Tapi saya punya pengalaman Agak kecil dari ibu Saya dulu punya tempat fotokopian Tempat fotokopian Kemudian waktu itu saya Bukanya di fakultas teknik Uncen juga Waktu itu saya masih kuliah Waktu itu saya masih kuliah Tapi Karena niat saya untuk Berwirausaha Jadi kemudian Niat saya itu langsung saya wujudkan Di fakultas teknik Kebetulan waktu itu Dekan teknik adalah Bapak Rektor sekarang Bapak Rektor sekarang ini Ya Saya juga agak dekat Agak dekat dengan Bapak Jadi kemudian saya bisa Bicara dengan Bapak Dan kemudian Bapak menyentuhi saya Untuk Membuka usaha Di sana Usaha waktu itu Berjalan beberapa saat Kemudian Mesin saya hilang Dicuri Itu bangkrut Itu bangkrut Salah satu bangkrut Yang saya alami Ketika buka usaha Tapi Cerita ini bukan Membuat teman-teman Untuk tidak mau berjuang Tidak Ini sesuatu yang harus Kita perjuangkan Ketika kita sudah berminat Berniat Untuk berwirausaha Karena berwirausaha itu Perlu hadapi Kegagalan Karena kegagalan itulah Kita sebenarnya Di Apa kita Apa diberi pelajaran Supaya Jangan gagal Bagaimana caranya tidak gagal Belajar lagi Belajar lagi Seperti itu Jadi Kalau bicara bisnis Sebenarnya Kita bicara Soal bagaimana Kita harus Belajar terus Harus belajar terus Harus belajar terus Karena Bisnis itu Soal ide Ide itu Kreatif Dan kreatif itu Banyak sekali Hal yang bisa kita buat Kita bisa Hari ini kita temukan Ide dengan kreatif ini Tapi besok Ada ide lain Yang kemudian Bisa lebih luar biasa Dari ide kita Seperti begitu Jadi Harus lebih banyak Belajar Yang ketiga itu Rencana Untuk sukses Oke Rencana untuk sukses ini Berkaitan dengan Bagaimana kita Punya mimpi besar Punya mimpi besar Kemudian Kita mulai menyusun Menyusun rencananya Bagaimana cara Mengeksekusi Terus bagaimana Kita menyusun Rangkaian-rangkaian Eksekusinya Hingga bisa capai Apa yang kita inginkan Dan yang keempat Konsisten Harus konsisten memang Usaha Kalau kita Tidak konsisten Agak susah Misalkan kita Sudah punya satu ide Oke Kita langsung Eksekusi idenya Tinggal bagaimana Kita Kasih masuk Nilai tambah tadi Kita mau tambah Apa dari ini Kita mau tambah Apa dari usaha ini Kira-kira Mau pisang goreng Pisang goreng model apa Kan kayak begitu Lanjut Ini kemudian Saya menghimbau Kepada semua Teman-teman yang Mungkin hadir Pada kesempatan Hari ini Di zoom Zoom lagi Apa namanya Web Web kita pada Kesempatan hari ini Kalau memang Mau jadi Entrepreneur Maka yang harus dibuat Sikap celek Diganti dengan yang baik Harus banyak wacah buku Untuk mendapatkan Ide kreatif Dan yang ketiga Jika Pergaulan Sekarang tidak Menuntunmu Maka carilah Teman Dan kelompok Yang bisa Menuntunmu Untuk ke arah Yang dirimu inginkan Next Next Ya Ini Bapak yang tadi Di depan Bob Sadino Dia guru saya Setinggi apapun Pangkat yang Kita miliki Anda tetap Seorang pegawai Sekecil Sekecil apapun Usaha Yang Anda Punya Anda Adalah Bosnya Itu yang Kemudian Juga Membuat Saya Apa namanya Tekun di Dunia Bila Usaha Dulu Saya seorang Penjual gorengan Juga Di depan Apa KBS Maunchen Dulu Saya ada Seorang Penjual gorengan Terus Ini Yang luar biasa Setiap orang Pasti punya mentor Saya punya mentor Dia Dan bagaimana Dengan teman-teman Mungkin Seperti begitu Saja materi saya Terima kasih Untuk Teman-teman Yang berpartitifasi Bisa Nanti Menanyakan Apa yang Menjadi Keluhan Atau apapun Kita bisa Sharing Bersama Terima kasih Saya kembalikan Ke moderator Ini ada pertanyaan Dari Atas nama Jufri Bagaimana Pendapatnya Tentang harga Teman Untuk usaha Kita Tentang Boleh Minta Diskon Kalau teman Yang baik Ini Luar biasa Memang Ini luar biasa Ada Ini Soal pengalaman Ada banyak Pengalaman Yang Saya Makan Di tempat Yang Orang Jual Biasanya Mereka Kasih Gratis Tapi Saya Justru Tidak Melihat Gratisnya Itu Enak Untuk Saya Tapi Saya Justru Melihat Kenapa Harus Gratis Kalau Ketika Semua Yang Yang Disediakan Itu Dibiayai Jadi 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 Kemudian Memang Harus Kita Biayai Sebagai Seorang Apa Namanya Pengusaha Sebenarnya Kita Posisinya Sekarang Berada Pada Posisi Profesional Jadi Ketika Itu dirimu Datang Teman 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 Juga Harus Posisikan Diri Sebagai Seorang Apa Saya Sekarang Berdiri Sebagai Seorang Profesional Teman Yang datang Beli Produk Saya Yang Profesional Artinya Biaya Profesional Saya Itu Perlu Dibiayai Jadi Saya Maksudnya Walaupun Saya Seorang Teman Tetapi Harga Tidak Pernah Berubah Harga Tetap Harga Kayak Begitu Karena Usaha Dengan Pertemanan Itu Dua Situasi Yang Beda Usaha Kita Mengembangkan Apa Yang Menjadi Apa Kebutuhan Pasar Kan Kayak Begitu Kalau Teman Ya Kita Mungkin Setelah Setelah Keluar Dari teman Ya Dirimu Adalah Teman Saya Tetapi Kalau Ketika Dirimu Masuk Ke Usaha Saya Dirimu Adalah Konsumen Saya Bukan Teman Saya Seperti Itu Baik Baik Saya Tambahin Satu Hal Paling Penting Adik-adik Saya Cuma Mau Pesan Begini Sebagai Pengusaha Dan Sebagai Mahasiswa Atau Sebagai Apapun Jangan Pernah Bermental Miskin Jadi Bermental Kaya Karena You Get What You Want You Get What You Feel Itu Yang Paling Penting Kalau Kamu Mentalnya Miskin You Get Miskin Kamu Juga Akan Miskin Tapi Kalau Mentalmu Kaya Kamu Juga Akan Kaya Bukan Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Ngasih Diskon Sama Teman Tidak Apa Kalau Itu Memang Kita Sudah Perhitungkan Oke Beberapa Teman Saya Saya Akan Kasih Dia Agar Reseller Misalnya Tetapi Kalau Kita Sebagai Pengusaha Itu Seperti Yang Tadi Jimmy Bilang Kita Harus Respek Bahwa Segala Barang Itu Itu Bisa Terjadi Karena Suatu Effort Ya kan Kita Kan Juga Ingin Effort Kita Dihargai Mulailah Dari Diri Sendiri Mulailah Menghargai Teman-teman Yang Sedang Berdagang Yang Sedang Berjualan Hargai Mereka Dengan Membayar Justru Kalau Itu Teman Yang Baik Bayarnya Malah Lebih Harusnya Terima Terima Baik Ibu Terima 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 Ini Ada Pertanyaan Pertanyaannya Bersifat General Jadi Mungkin Bisa Ditanggapi Jadi Ini Bagaimana Kita Mengubah Paradigma Yang Mengatakan Kalau Kita Mau Berusaha Itu Harus Punya Modal Banyak Dulu Oke Ya Sebagai Pemula Sebenarnya Saya Dulu Saya Ceritakan Pengalaman Saja Kepada Teman-teman Karena Kalau Berteori Itu Bukan Bagian Saya Tapi Kalau Bicara Pengalaman Itu Bagian Saya Bicara 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 modal Banyak Sebenarnya Tidak Suatu Usaha Itu Jika Mau Mau Apa Namanya Mau Kita Usaha Itu Berwujud Sebenarnya Bukan Soal Modal Uang Yang 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 Saya Selalu Pikirkan Dalam Diri Saya Tenamkan Dalam Diri Saya Ketika Saya Kreatif Sesuatu Yang Berasal Dari Dalam Diri Seperti Tadi Ibu Maria Katakan Bahwa Ketika Kita Kreatif Secara Pribadi Kreatif Itu Yang Kemudian Apa Kita Munculkan Sebagai Apa Namanya Sesuatu Yang Bisa Dijual Misalkan Kita Ini Suka Masak Berarti Kita Buat Kue Yang Mungkin Punya Nilai Tambah Tertentu Yang Bisa Ditawarkan Ke Orang Lain Yang Kemudian Kita Mendapatkan Uang Yang Mungkin Kemudian Jika Kita Punya Mimpi Besar Uang Kita Bisa Kumpul Modal Sebagai Modal Untuk Pengembangan Usaha Yang Berikut Jadi Modal Utama Sebenarnya Bukan Uang Modal Utama Adalah Kita Kreatif Karena Ketika Kita Kreatif Uang Sendirinya Akan Datang Untuk Membantu Kita Mungkin Seperti Gitu Baik Terima Kasih Terima